Intro Shalom Pemirsa, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 10 menit Di mana pelajaran kedua ini, pelajaran satu pekan dengan judul kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi Bapak ibu dan saudara-saudara, saya menyapa saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudara berada Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu dan Tuhan memberkati Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Mari kita lihat di dalam pelajaran satu pekan ini, kita akan meringkasnya di dalam beberapa menit Aita falamnya tertulis di dalam kisah para rasul 4 ayat 20 Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Ada kekuatan yang tidak biasa dalam kesaksian pribadi Ketika hati kita dihangatkan oleh kasih Kristus dan kita diubahkan oleh anugerahnya Kita memiliki sesuatu yang signifikan Di mana untuk dikatakan tentang Yesus yang kita sampaikan membuat sukacita di dalam kehidupan kita Dan sulit juga untuk membantah pengalaman pribadi Karena orang-orang mungkin memperdebatkan teologi Anda Atau penafsiran Anda terhadap sebuah ayat atau bahkan mencemoh agama secara umum Oleh sebab itu kita akan melihat di dalam pekan ini secara ringkas Bagaimana pelajaran sekolah sahabat ini akan menuntun kehidupan kita untuk bersaksi secara pribadi Atau meskipun beberapa orang mungkin mengalami pertobatan dramatis yang mendadak seperti Rasul Paulus di jalan Damascus Lebih sering pertobatan terjadi ketika seseorang mengiliki pengakuan yang semakin besar Dan betapa berharganya Yesus Penghargaan yang mendalam terhadap rahmatnya yang luar biasa Di dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan ini Ada beberapa hal yang akan kita coba lihat Yaitu mengenai saksi yang tidak mungkin Mengabarkan Kristus yang telah bangkit Kehidupan yang diubahkan membuat pembedaan Membagikan pengalaman kita Dan kuasa kesaksian pribadi Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saksi yang tidak mungkin Jika kita membaca di dalam Markus 5 E15 dan 20 Ini adalah kisah tentang bagaimana orang yang disembuhkan Yesus menjadi saksi Kata deka polis berasal dari kata deka yang berarti 10 Dan polis yang berarti kota Jika digabung deka polis itu mengandung arti Wilayah deka polis adalah wilayah 10 kota Di sepanjang pantai Danung Galilea pada abad pertama Dan kota-kota ini disatukan oleh bahasa dan budaya yang sama Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Orang-orang kesulupan ini dikenal oleh banyak orang di wilayah itu Jadi pada waktu Yesus dalam perjalanannya ke deka polis Dia bertemu dengan orang yang apa dikatakan tadi Orang yang kesulupan Dan orang yang kesulupan inilah nanti ketika disembuhkan Menjadi apa? Menjadi saksi kemana dia pergi Dimana dikatakan pria itu kembali utuh secara fisik Mentalnya, emosionalnya, dan spiritualnya Dimana dia telah pulih seperti apa? Sebelum dia mengalami sakit atau kesulupan Lalu inti dari Injil adalah Mengembalikan manusia yang rusak karena dosa Kepada keutuhan yang diciptakan Kristus untuk mereka Ini luar biasanya ketika seseorang disembuhkan oleh Yesus Dia sembuh bukan hanya secara fisik Tetapi rohaninya juga Tuhan sembuhkan Sehingga orang itu mau menyatakan apa? Injil Mau menyatakan siapa yang telah menyembuhkan dia Ini luar biasanya Pekerjaan Yesus kepada setiap orang yang disembuhkan Jika kita merujuk kepada komentar Ellen G. White Menyatakan dengan baik, dikatakan demikian Sebagai saksi-saksi bagi Kristus Kita harus memberitakan apa yang kita ketahui Apa yang telah kita lihat Dan dengar serta rasakan Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah Kita mempunyai sesuatu yang benar Menceritakan mengenai jalan yang melaluinya Ia telah memimpin kita Kita dapat menceritakan bagaimana kita menguji janjinya Dan ternyata janji itu benar Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui Mengenai anugerah Kristus Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan Dan oleh kekurangannya dunia sedang binasa Alpha dan Omega Jilid 5 halaman 366 Jadi seorang yang keserupan Dia menyaksikan sendiri Melalui dirinya Disembuhkan oleh Yesus Bagaimana dengan mengabarkan Kristus yang telah bangkit? Kisah ini agak sedikit menarik Bapak ibu dan saudara-saudara Dimana ketika Maria dan yang lainnya Mereka tiba di makam Mereka terkejut Menemukan makam itu kosong Dan di dalam Matthew 28 5 dan 6 dikatakan Matthew mencatat peristiwa kebangkitan pada pagi itu Dengan kata-kata ini Akan tetapi Malaikat itu berkata kepada perumpaan-perumpaan itu Janganlah kamu takut Sebab aku Tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Ini pernyataan seorang malaikat Kepada Maria Dan teman-temannya Pada saat itu Bagaimana Reaksi daripada Maria Dimana dikatakan setelah Maria bertemu dengan Kristus Yang telah bangkit Dia berlari untuk menceritakan kisah itu Ini luar biasanya Ketika bertemu dengan Yesus Dia berlari menceritakan tentang apa? Kebangkitan daripada Yesus itu Berita baik harus dibagikan Dan dia tidak bisa diam Karena Kristus hidup Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Makamnya kosong Dan dunia harus mengetahuinya Setelah kita juga bertemu dengan Kristus Kita menyatakan iman kita Beriman kepada Yesus Kristus Kita juga harus berlari Menyatakan Yesus itu telah bangkit Menyatakan Yesus itu telah hidup Menyatakan Yesus itu sebagai apa? Juru selamat Dimana dia datang Untuk menyelamatkan Saudara dan saya Dan juga kepada seluruh manusia Yang ada di muka bumi ini Berikutnya bagaimana kehidupan ini Bahkan membuat perbedaan Bapak ibu dan saudara-saudara Orang-orang percaya ini Baru di dalam Kristus Ini kisah tentang bagaimana Gereja Perjanjian Baru Meledak dalam pertumbuhan Ada 3.000 orang dibaptis Pada hari Benda Posta Lalu setiap hari ditambah Setiap hari ditambah Ini luar biasa Saudara-saudaraku Bagaimana roh kudus Bekerja kepada Petrus Dan murid-murid yang lain Dan dikatakan disini Bahwa Apa yang dikatakan oleh Nyonya White Di dalam buku Kebahagiaan Sejati Begitu seorang datang Kepada Kristus Maka begitu cepat Pulalah lahir Di dalam hatinya Satu kerinduan Memberitahukan kepada orang lain Betapa indah berkat Persahabatan yang diperolehnya Di dalam Kristus Kebenaran yang menyelamatkan Dan menyucikan Tidak dapat dipendam Di dalam hatinya Inilah kita Inilah kita Sebagai Umat Tuhan Yang dimana Jika kita Datang kepada Kristus Maka begitu cepat Pulalah lahir Di dalam hati kita Kerinduan Untuk menyatakan Yesus Kepada Orang lain Bagaimana dengan Membagikan pengalaman kita Pengalaman Dalam kisah Para Rasul Pasal yang kedua pelanam Kita menemukan Rasul Paulus Berdiri sebagai Tahanan di hadapan Raja Akhiripah Disini Berbicara langsung Kepada Raja Paulus Memberikan kesaksiannya Sendiri Berbicara tentang Hidupnya Tidak hanya Sebagai penganiaya Pengikut Yesus Tetapi kemudian Setelah pertobatannya Hidupnya sekarang Sebagai saksi Bagi Yesus Dan janji Akan kebangkitan Orang mati Ini kisah tentang Seorang Saulus Yang menjadi Paulus Kisah yang sangat Menggugah Sebenarnya Tuhan menggunakan Seorang penganiaya Awalnya Menjadi seorang Pekabar Daripada Yesus Sebagai Juru Selamat Apakah pertobatan Hanya merupakan Sesuatu Dari masa lalu Mari kita lihat Apa nyonya White katakan Tentang mereka Mengira pengalaman Pertobatan mereka Di masa lalu Adalah terpenting Seolah-olah Jika Mereka Mengetahui sesuatu Tentang agama Pada waktu dahulu Mereka tidak perlu Dipertobatkan Setiap hari Tetapi Masing-masing kita Harus setiap hari Bertobat Manuskrip Rilis Volume 4 Alaman 46 Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ini Mengingatkan kita Bahwa Pertobatan Kita itu Adalah Setiap Hari Baik Saudara dan saya Kita harus Bertobat Setiap hari Bukan ketika Waktu Engkau Menerima Yesus Maka cukup Sampai disitu Tidak Setiap hari Kita Harus Bertobat Lalu yang terakhir Saudara-saudara Bagaimana Kekuasa Kesaksian Pribadi Rasul Yang sudah Lanjut Usia Yang letih Karena perjalan Misionarisnya Dan bertempuran Dalam konflik Antara yang baik Dan jahat Berdiri Di sana Hatinya Dipenuhi Dengan kasih Allah Dan wajahnya Berseri-seri Dengan kebaikan Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidupnya Penganayaan Dan persulitan Apapun yang telah Dialami Ia dapat Menyatakan Bahwa Allah Itu Baik Suatu hari nanti Bapak Ibu Dan saudara-saudara Kita akan Berdiri Seperti Rasul Baus Menyatakan Imannya Boleh saja Engkau Ketika Menyatakan Imanmu Kepada Orang lain Engkau Mengalami Penderitaan Engkau Mengalami Aniaya Tetapi Yakin Dan Percayalah Bahwa Tuhan Berpihak Kepadamu Dan Engkau Akan Diselamatkan Yang terakhir Saudara-saudara Dikatakan Demikian Kesaksian Paulus Tentang Bagaimana Yesus Mengubah Hidupnya Memiliki Dampak Yang Besar Pada Raja Atis Itu Tidak Ada Kesaksian Efektif Kehidupan Yang Telah Berubah Kesaksian Kehidupan Yang Memiliki Pengaruh Yang Luar Biasa Pada Orang Lain Bersyukurlah Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Ketika Perjalanan Hidup Kita Di Dunia Yang Pahna Ini Kita Memiliki Kisah Kita Masing-masing Tetapi Ketika Engkau Datang Kepada Tuhan Engkau Terima Yesus Sebagai Curu Selamat Pribadimu Maka Engkau Sudah Diselamatkan Mari Kita Belajar Supaya Kita Berbagi Kasih Kasih Yesus Kepada Orang-orang Lain Yang Belum Mengenal Tuhan Kiranya Menolong Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Sekalian Untuk Bisa Menjadi Penginjil Penginjil Secara Pribadi Menyaparkan Kehidupan Seperti Kehidupan Yesus Sehingga Orang Melihat Bahwa Hidupmu Bisa Mengubah Orang Lain Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Kami Bersyukur Oleh Karena Kesempatan Yang Kau Berikan Bagi Kami Untuk Kami Bisa Mengenal Engkau Lebih Dekat Lagi Melalui Rikasan Pelajaran Sekolah Sahabat Kami Pada Saat Ini Tuhan Sempurna Akanlah Kami Manusia Yang Berdosa Ini Engkau Kiranya Memberkati Seluruh Pemirsa Yang Mengikuti Ringkasan Pelajaran Sekolah Sahabat Melalui Youtube Ini Biarlah Kiranya Tuhan Engkau Bersama Dengan Mereka Apabila Ada Yang Sakit Engkau Sembukan Yang Lemah Iman Engkau Kuatkan Yang Dalam Pergumulan Hidup Tuhan Tolong Mereka Supaya Mereka Keluar Dari Situasi Yang Sulit Sehingga Nama Tuhan Dimoniakan Terima Kasih Bapak Ampuni Dosa Kami Sucikan Hati Kami Dalam Nama Berdoa Dan Mengucap Syukur Hal Amin Tuhan 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 Terima kasih telah menonton